Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya Tentang salah satu modem teman-teman Yaitu modem buatan Cina ya Nah baik modemnya seperti apa Bisa kita lihat disini gambarnya seperti ini ya teman-teman Saya menggunakan modem yang seperti ini sekarang Namun saya ada kendala pada saat menggunakan provider XL Di saat menggunakan provider Telkomsel itu tidak ada masalah teman-teman Aman lancar digunakan Tetapi begitu saya mengganti SIM card dengan SIM card dari XL Itu statusnya seperti ini teman-teman Service is restricted ya Jadi seperti di lock seperti itu ya Jadi disini saya akan memberikan tutorial pengalaman saya Untuk mengatasi masalah ini ya teman-teman Di provider XL Nah baik Pertama-tama kita install dulu ya drivernya Biasanya driver sudah include di saat modem dicolokkan ke PC ya teman-teman Nah drivernya nanti akan terdeteksi seperti ini Di modem terdeteksi Qualcomm USB modem 600 Kemudian di portnya nih nanti akan Muncul seperti ini ya teman-teman Ada diagnostic interface 600 DM service Dan NMEA device Nah seperti itu teman-teman Disini saya akan Mengganti email ya Mengganti email Dikarenakan saya curiga Kalau yang terblokir itu adalah emailnya teman-teman Masalahnya ini adalah produk Cina Yang emailnya memang sudah include dari sononya ya Nah baik Jika menemukan seperti ini Setelah driver terinstall dengan baik Seperti ini teman-teman Kita coba menggunakan program Qui Navigator ya Jadi kita membuka program Qui Navigator Seperti ini teman-teman Qui Navigator Nanti saya sertakan di deskripsi ya Jika sudah terbuka seperti ini Tinggal klik escape ya Disini ada press escape To skip instruction Nah seperti ini Nah baik Nanti akan terbuka seperti ini ya teman-teman Programnya Nah pertama-tama Kita harus klik yang ini ya teman-teman Serial for parameter set Nah disini kita pilih yang Diagnostic interface ya Yang ada tulisan Diagnostic interface 6000 Kemudian kita oke teman-teman Jadi yang lain harap samakan saja dengan video ini ya Kemudian kita klik oke Nah disini Pasti akan gagal ya Pada saat klik connect to module Karena Portnya sementara terpakai teman-teman Terpakainya dimana Yaitu terpakainya di Sebentar Yaitu terpakainya disini ya teman-teman Di programnya Softwarenya Jadi ini kita Exit dulu teman-teman Kita exit seperti ini Jika sudah di exit Kembali ke Qui Navigator Kemudian kita coba lagi Connect module Nah ini akan connect Seperti ini teman-teman Nah baik Ini disini kita klik no ya Disini Tertera IMEI dari bawaan Modem ini teman-teman Nah IMEI ini akan kita ganti Cara menggantinya Saya sudah Buatkan ya disini Di IMEI TXT teman-teman Jadi kita tinggal buka IMEI TXT Nanti akan terbuka Seperti ini Nah baik Ini adalah Hasil result Dari ATI Atau komen ATI Teman-teman ya Jadi akan keluar seperti ini Dan disini kita lihat IMEI bawaannya Dan kita akan mengganti Dengan IMEI lain teman-teman ya Jadi intinya IMEI selain Daripada IMEI bawaan Terserah mau ambil IMEI dari handphone Mau ambil IMEI dari modem lain Juga boleh teman-teman Nah baik Cara Mengganti IMEI nya Tinggal kita copy yang ini ya AT plus WR IMEI 2 sama dengan IMEI number Seperti itu ya teman-teman Nah disini saya copy Saya copy ya Seperti ini Kemudian disini saya paste Teman-teman Nah ini XXX nya harap diganti ya Atau diganti semua Sesuai dengan IMEI yang teman-teman miliki Nah baik disini Saya akan coba menggantinya Dengan Acak saja ya 7685 Misalnya Kemudian Tekan enter teman-teman Nah disini ada tulisan Oke Kemudian Untuk memastikannya Kita coba klik Apa ketik ATI lagi teman-teman ATI Kemudian enter Nah disini IMEI sudah terganti ya Teman-teman Selanjutnya kita reboot Modemnya teman-teman Disini ada Apa ya Comment untuk reboot Juga disertakan untuk comment Untuk disable wifi internalnya ya teman-teman Di modem ini Nah baik Untuk Apa namanya Wifi ya Tergantung teman-teman Mau disable atau enable Nah sekarang saya langsung saja ke Rebootnya ya Nah disini saya paste lagi Kemudian tekan enter Otomatis ini Key navigator akan terputus Teman-teman Nah disini sudah terputus Key navigatornya Selanjutnya bisa di exit ya Bisa di exit Kemudian kita cek disini Sampai modem kembali terdeteksi Atau modem kembali menyala ya Nah setelah modem menyala Teman-teman Bisa mencobanya lagi ya Membuka program Dari softwarenya Disini kita coba lagi Buka program software Apakah Nah disini sudah tidak Restricted lagi ya teman-teman Jadi sudah bisa connect Hanya dengan mengganti IP Apa sorry Mengganti email teman-teman Coba kita lakukan Connect Nah ini langsung connected ya teman-teman Jadi tidak ada masalah Saya rasa Nah baik Jadi seperti itu ya Cara Mengganti email di modem ini Agar bisa digunakan di Propedor Excel Ini hanya yang Teman-teman punya kasus sama Seperti saya ya Jika tidak ada masalah Ya tentunya tidak Perlu lagi teman-teman Jadi hanya seperti itu caranya Kita hanya memanfaatkan Program key navigator Untuk mengganti email Bawaannya teman-teman Oke coba kita exit Dan coba kita buka Kembali key navigator Kemudian kita press escape Dan kita kembali Setting disini Pastikan diagnostic interface nya Kemudian klik connect to module Nah bisa kita lihat disini teman-teman Bahwa email nya sudah Bukan email bawaannya lagi ya Dan untuk provider Excel Sudah bisa berfungsi disini Di modem ini teman-teman Oke saya rasa cukup Sampai disini ya teman-teman Sekedar berbagi pengalaman Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh